Intro Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang menyebabkan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Gajar Pranowo dan Mahfud MD mentok di angka 17% Kok bisa ya? Hasto menjelaskan sistem algoritma tersebut terlihat oleh tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka Selain itu, terdapat program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya diberikan akses kepada orang-orang tertentu saja Atas dugaan itu, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan yang terjadi dalam penghitungan suara pemilihan umum 2024 Hasto juga menyebut dirinya sedang mendalami munculnya pergerakan masyarakat yang mengungkapkan kecurangan pemilu 2024 Menurut Hasto, gerakan ini perlu diperhatikan untuk mengungkap kecurangan yang diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pemilu 2024 Sementara itu, berdasarkan data terakhir yang diperbarui oleh KPU di situs pemilu 2024.kpu.go.id Hingga 5 Maret 2024 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Jumlah suara yang masuk sudah dari 642.953 tempat pemungutan suara Atau 78,10% dari total 823.236 TPS di Indonesia dan luar negeri Berdasarkan situs KPU, hasil perolehan suara sementara pasangan calon Anies Baswedan Mohammin Iskandar memperoleh 24,49% Sedangkan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka meraih suara 58,82% Dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengumpulkan suara 16,68%